Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika memprediksi cuaca ekstrim masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Sebelumnya hujan deras dan angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Indonesia. Hujan deras dan angin kencang di Klaten, Jawa Tengah mengakibatkan pohon tumbang, lalu menimpa beberapa kendaraan pribadi. Petugas dan warga bergotong royong mengevakuasi kendaraan yang tertimpa pohon. Tidak hanya itu, cuaca buruk ini juga mengakibatkan sejumlah rumah di Kecamatan Klaten, Selaran, dan Mas Nisrenggo banyak yang rusak. Musibah serupa juga menimpa rumah warga Desa Kemelaka Gede, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cerebon, Jawa Barat. Atap rumah warga terbang hingga diterpa angin kencang saat hujan deras selama dua jam. Menurut aparat desa setempat, sedikitnya tujuh rumah mengalami kerusakan. Angin kencang juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa tembok salah satu rumah warga yang tengah dibangun. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca buruk masih akan terjadi beberapa hari ke depan. PMKG memberikan informasi lebih dulu sebelum kondisi cuaca iklim yang kita prediksikan memang cenderung akan meningkat ini untuk terjadi. Pihak-pihak terkait apakah itu pihak yang menyelenggarakan moda transportasi darat ataukah yang menyelenggarakan moda transportasi laut maupun moda transportasi udara bisa mengantisipasi operasional dari moda-moda transportasinya. BMKG mencatat dalam sepekan distribusi curah hujan telah meliputi 75 persen wilayah Indonesia. Waktu-waktu yang perlu diwaspadai munculnya cuaca buruk adalah siang hingga malam hari. Tim Liputan Ainews melaporkan.